Intro Seiring dengan kemajuan teknologi, kini semakin banyak pilihan moda transportasi baru yang digadang-gadang lebih murah, cepat, dan efisien. Beberapa di antaranya yang terbaru adalah LRT, MRT, dan Busway. Saat ini, berbagai infrastruktur penunjang untuk mendukung pembangunan moda transportasi untuk mengatasi permasalahan kemacetan di kota-kota metropolitan. Perencanaan pembangunan moda transportasi tidak bisa dilakukan secara sembarangan. Berbagai faktor harus benar-benar diperhitungkan dengan matang, tak terkecuali faktor keamanan. Meleset sedikit saja, ratusan nyawa manusia tak berdosa dapat melayang sia-sia. Berikut ini, daftar kecelakaan transportasi terparah di Indonesia. Yang dirangkum dari berbagai sumber. Tragedi Bintaro Pada 19 Oktober 1987, telah terjadi sebuah kecelakaan transportasi yang dianggap sebagai kecelakaan kereta api paling tragis di dunia. Tragedi ini melibatkan dua unit kereta ekonomi. Kereta pertama berangkat dari stasiun Rangkas Bitung, dan kereta kedua berangkat dari stasiun Tanah Abang. Namun, akibat kesalahan komunikasi, kedua kereta kemudian saling bertabrakan di pondok betung Bintaro. Akibatnya, sebanyak 156 penumpang kereta tewas seketika. Yang lebih mengerikan adalah mayoritas jasad dari para korban yang ditemukan sudah tidak utuh lagi. Tragedi Senopati Nusantara Dalam tragedi ini, hanya 128 penumpang dari total 628 orang yang berhasil diselamatkan. Kecelakaan transportasi bahari yang terjadi pada 30 Desember 2006 ini berawal dari cuaca yang buruk sehingga mengakibatkan kapal karam. KM Senopati Nusantara pun akhirnya tenggelam di perairan Karimun, Jawa. Dalam perjalanannya dari Telukumai, Kalimantan, Tengah menuju Sumara. Tragedi Adam Air 574 Maskapai Adam Air dengan nomor penerbangan 574 mengalami insiden kecelakaan yang masih menjadi misteri hingga saat ini. Pesawat yang berangkat pada tanggal 1 Januari 2007 dengan rute Surabaya-Mendado tiba-tiba kehilangan kontak dengan pihak menara bandara. Diperkirakan maskapai ini menghilang di perairan Majenek, Sulawesi. Proses pencarian pun dibantu oleh kapal Amerika dan Kanada serta pesawat dari Singapura. Namun selama proses pencarian, hanya kotak hitam yang berhasil ditemukan. Sebanyak 96 penumpang dan 6 awak pesawat dinyatakan meninggal musti hingga saat ini belum ditemukan bukti berupa penemuan jasad para korban. Tragisnya, kecelakaan ini terjadi hanya bersulang 3 hari dari kecelakaan transportasi yang menimpa KM Senopati Nusantara. Tragedi Garuda 152 Kecelakaan transportasi pesawat Garuda menjadi tragedi terbesar dalam sejarah penerbangan di Indonesia. Sebanyak 222 penumpang dan 12 awak pesawat meregang nyawa pada tragedi tersebut. Pesawat Garuda dengan nomor penerbangan 152 jatuh dari langit Sibulangit, Deliser, dan Sumatera Utara pada 26 September 1997. Kecelakaan transportasi tersebut diduga kuat akibat asap dari kebakaran hutan yang begitu tebal, sehingga menyulitkan pandangan pilot hingga akhirnya pesawat menabrak lereng gunung dan hancur berkeping-keping. Tragedi Python Terakhir, ada kecelakaan transportasi yang paling memilukan di Indonesia. Kecelakaan yang terjadi pada 8 Oktober 2003 yang menewaskan seluruh penumpang bus yang berisi para siswa SMKnya Pemda, Sleman, yang melakukan perjalanan studi tour ke Bali. Bus saat itu ditumpangi oleh 54 orang. Siswa beserta para guru terbakar setelah ditabrak truk kontainer dari depan dan dihantam truk tronton dari belakang. Tangki truk tronton pun pecah dan akhirnya menyebabkan perjagaan apian dengan cepat membesar dan membakar badan bus. Semua penumpang pun tewas terpanggang di dalam bus sedangkan sang supir berhasil keluar sebelum bus meledak dan terbakar.